Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai web hacking ini adalah web hacking yang populer yang sekarang masih marak dan dan kebanyakan pun orang-orang menggunakan ini ada SQL injection SQL injection itu lebih memanipulasi database dengan cara yang tidak wajar biasanya kalau kita insert data kan via php kalau ini insert data via url address bar jadi kita toolsnya itu cuma berusaha mozilla firefox udah cukup kita bisa login sebagai admin kalau misalnya ada kartu kredit kita bisa ambil kalau ada data login kita bisa ambil kemudian ada data perusahaan yang rahasia itu bisa kita ambil hanya dengan modal mozilla firefox dan pengetahuan bagaimana caranya menggunakan SQL itu aja namanya SQL injection nah biasanya SQL injection ini cuma menggunakan ini tanda kutip kutip 1 aja ini udah parah banget cuma masukkan kutip 1 or 1 sama dengan 1 nah kemudian kalau cross-site scripting kurang lebih sama dengan ini cuma kalau SQL injection kita bisa langsung akses database kalau cross-site scripting kita gak bisa akses langsung ke dalam database tapi kita memanfaatkan seseorang jadi kurang lebih nanti bisa dimanfaatkan untuk piecing taruh lah misalnya gini faktanya nanti kita kita tahu di dalam website itu ada bug cross-site scripting dengan cross-site scripting itu kita bisa memanfaatkan salah satunya misalkan gini ada orang yang dia sebagai member disana kita kirim email membernya kita cuma bilang pak maaf database website kami itu sedang dalam maintenance ada beberapa akun yang akan kita hapus untuk untuk bisa melanjutkan akun anda kembali silahkan kirim email dan password ke email kami pas begitu di klik dia masuk ke website aslinya dia masuk ke website aslinya tapi apa di website aslinya ternyata ada bug nah bug itu bisa kita manfaatkan malah nanti ada istilahnya url hijacking data yang dikirim itu malah ke dalam database kita bukan ke database website aslinya begitulah kurang lebih nah yang paling mantap itu RFI ini remote file inclusion atau local file inclusion itu dampaknya kita bisa menguasai server jadi kalau yang tadi itu cuma menguasai website aja kalau yang sebelah sini ini server bisa kita kuasai mulai dari mematikan server mulai dari kita mau format hard disknya itu bisa nah itu saking dasitnya remote file inclusion nah kebanyakan untuk beberapa hacker ada juga dia yang punya jalan seperti ini nah ini SQL injection injeksi SQL adalah teknik serangan server SQL sehingga kita dapat memanipulasi database dengan cara apapun yang kita inginkan ini salah satu contohnya kita bisa bypass login verifikasi kita bisa tambah akun admin baru kita bisa reset password kemudian kita bisa angkat rincian kartu kredit dan kita bisa mengakses segala sesuatu yang ada di database saya sedikit disini ada satu contoh saya sempat bikin script standar kalau kita bikin script di dalam PHP itu kurang lebih bentuknya kayak gini connect mysql connect kalau halos root saya udah persiapkan sebuah database yaudah saya buat database database-nya namanya hack ada ada users disini ada user id username dan password dan kurang lebih seperti ini saya cuma buat satu database hack dengan satu tabel users nah ini disini kita buat koneksi seperti biasa kalau di PHP kemudian ini ngambil inputan dari username dan password ini seperti biasa kemudian kalau misalkan data yang dikirimkan itu belum di isi atau tidak diisi gitu maka dia muncul form-nya nah ini ini form-nya form biasa ini kalau dia belum diisi apa-apa dia muncul form seperti ini kalau misalkan saya balik lagi jadi kalau ini dia belum belum diisi muncul form-nya select from user where username user and password ini result-nya hasilnya selamat datang user username dan password tidak diketahui kalau saya masukin admin nih sebelah sini admin ini saya akan login ya saya tekan login nah selamat datang admin kurang lebih seperti ini kalau misalkan saya isi yang lain admin password 123 ini kan gak nyambung username atau password tidak diketahui kalau misalkan saya isi yang lain misalkan password lokal juga nah ini gak bisa juga tapi anehnya kalau misalkan saya tulis kutip or sama dengan satu sama dengan satu dash dash saya masukkan ini juga sebelah sini kemudian saya login ini SQL injection tiba-tiba dia bisa masuk padahal apa dalam tabel user itu gak ada nampilin user itu kan klik go ya muncul admin sama dengan admin kemudian kalau misalkan saya tulis seperti ini tolong tampilkan username admin dan password sama dengan admin saya klik go dia muncul kita testing for satu sama dengan satu saya masukkan sebelah sini saya login selek from jadinya begini ini bahaya karena kalau misalkan saya taruh sebelah sini saya klik go muncul datanya ini artinya tolong tampilkan username yang dia punya namanya sama dengan password yang kurang lebih seperti itu dan ini adalah contoh dari SQL injection padahal secara coding dia sama standar gitu tapi ada beberapa yang kita bisa manfaatkan hanya dengan kutip aja hanya dengan kutip seperti ini kita sudah bisa manfaatkan itu contoh untuk SQL injection nah kalau untuk pencegahannya itu biasanya kita pakai SQL escape code coba saya ulang ah iya masih sama meskipun ini saya ubah ke dalam SH1 misalnya nah ini ini kalau saya klik go nah passwordnya kan jadi begini ini lebih aman tapi kita coba cek lagi sama aja dan berarti apa ini kan bahaya banget ini saya buat sedikit untuk contoh apa namanya script CSS selamat menikmati jadi tingkat paling paling dari serangan ini adalah mencari cookie jika seorang penyerang mencari cookie mereka dapat login ke situs apapun seorang penyerang ini mencari cookie di bawah salah satu korbannya yang sedang login pengantasan bisa dilakukan di awalnya dengan pemanfaatan url hijacking jadi kurang lebih kan begini ini kita bisa memanfaatkan url page kemudian dari url page itu ditampilkan ini beginilah, kalau misalkan saya akses buku tamu maka dia muncul buku tamu ya kalau saya akses misalkan alaman member yang muncul member gimana kalau misalkan saya tulis gini gimana dan ini bisa kita manfaatkan kan kalau misalkan ini blablabla situs blablabla terus di sebelah sini misalkan silahkan isi username dan password tapi itu dikirimkan dikirimkan ke sebuah alamat yang ada dalam database kita kalau misalkan gini lah saya bikin form kayak gini nih terus saya masukkan sebelah sini tuh ini tinggal nyilangin kutipnya aja kan nah kutipnya dihilangin kutipnya dihilangin kemudian ini action formnya nanti bisa kita ganti ke sebuah halaman yang itu punya kita silahkan login disini tapi form actionnya itu menuju database kita gitu yang terjadi apa loginnya itu masuk ke dalam database kita itu akses pencurian cookie sampai separah itu kita cukup manfaatkan ini gini lah taruh begitu dahsetnya cross-site scripting sampai orang gak sadar kalau itu untuk cross-site scripting kita jumpa di video selanjutnya selanjutnya Terima kasih.